Mungkin kalau ada rasa dengan kedua benda yang dipegang sama Mas Kani ini, di sebelah kiri adalah kubu terenggiling jaminan asli 100%, dan di sebelah kanan adalah paring celeng asli. Berarti ini kan untuk ilmu pengasian ya Mas Kani ya. Jadi seandainya. Pengasian benar, cuman kita ya percaya dengan Bu Sawo lantaran kubu terenggiling. Lantaran benda ini lah ya Mas Kani ya. Lantaran benda ini benar. Jadi seandainya kita itu di jalan, ada orang yang mau berbuat jahat kepada kita, itu kalau insya Allah kalau kita dengan lantaran membawa. Selanjutnya Mas Kani mungkin bisa ditambahkan Mas Kani kelebihan dan keunggulan taring celeng ini Mas Kani? Bagi pemiliknya Mas Kani? Bagi pemiliknya bisa buat pelak balak, agaman, bisa buat kalung juga. Dan banyak kasihatnya. Yang lebih spesifik Mas Kani? Yang khasiatnya Mas Kani. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali bersama Sambate. Kali ini Sambate menemani Mas Kani yang akan menjelaskan kuku hewan terenggiling dengan taring babi. Kegunaan dan manfaatnya akan diupas-kuku hewan terenggiling oleh Mas Kani secara satu persatu. Simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan... Alhamdulillah saya akan bertanya sedikit-sedikit kepada Mas Kani, nanti akan menjelaskan mulai dari... Ini adalah kuku terenggiling ya Mas Kani ya. Barang jaminan asli. Dan untuk yang satunya ini berbeda dengan yang kemarin ya Mas Kani? Berbeda, yang kemarin taring-celeng melingkar, yang ini taring-celeng ring perak. Biasa ya, cuma lurus dia ya? Biasa, cuma lurus. Ini berarti celengnya masih kecil Mas Kani? Taring-celengnya masih kecil gitu. Nah, sekarang untuk manfaatnya dari taring-celeng ini gimana Mas Kani? Bisa dijelaskan Mas Kani? Manfaatnya buat tolak balak, buat ageman, kasih ataring-celeng. Buat tolak balak? Buat tolak balak. Jadi cukup kita simpan atau kita bawa saja begitu Mas Kani? Iya, buat kalung juga bisa. Buat digantung di depan rumah. Bisa, juga bisa banyak penggunaannya taring-celeng. Mungkin contoh yang spesifik Mas Kani untuk berarti supaya kita tergindar dari kesialan. Iya, benar. Begitu Mas Kani ya? Iya, benar. Mungkin kalau kita menggunakan ini, sarana ini, seandainya kita itu ada orang mau berbuah jahat, tidak fatal lah ya? Tidak fatal. Tidak sampai fatal, benar. Untuk selanjutnya Mas Kani, mungkin bisa ditambahkan Mas Kani kelebihan dan keunggulan taring-celeng ini Mas Kani? Bagi pemiliknya Mas Kani? Bagi pemiliknya bisa buat pelak balak, ageman, bisa buat kalung juga. Dan banyak khasiatnya. Yang lebih spesifik, Mas Kani? Yang lebih spesifik, ya taring-celeng melingkar itu. Kalau untuk yang ini Mas Kani? Yang ini buat jimat, buat ageman, buat tolak balak, buat kalung, buat aksesori. Begitu Mas Kani? Iya. Nah, sekarang bergeser ke kuku terenggiling. Kuku terenggiling. Silahkan Mas Kani. Silahkan Mas Kani. Kuku terenggiling juga unik, langka. Barangnya di... Kuku menyah juga asli. Bisa buat atungan pengasian. Ini Mas Kani? Iya. Untuk kelebihannya, keunggulannya Mas Kani, bisa disebutkan secara spesifik, Mas Kani, bagi pemilik kuku terenggiling yang asli ini Mas Kani? Siap, siap. Kasihan kuku terenggiling, wajimat pengasian. Dan di samping itu, dan di samping itu terenggiling, langka. Barang langka ya Mas Kani? Barang langka, benar. Berarti ini kan untuk ilmu pengasian ya Mas Kani? Jadi sandenya. Bagaimana pengasian benar. Cuma kita ya percaya dengan buis sawo, lantaran bubu terenggiling. Lantaran benda inilah ya Mas Kani? Lantaran benda ini benar. Jadi seandainya kita itu di jalan, ada orang yang mau berbuat jahat kepada kita, itu kalau insya Allah, kalau kita dengan lantaran membawa benda kuku terenggiling ini, tapi yang dengan syarat yang asli, insya Allah tidak fatal lah ya Mas Kani? Benar, benar. Umpamanya kita jatuh dari motor, ya biasa lah namanya badan ke tabrak aspal, beret-beret biasa, tapi sampai fatal gitu ya Mas Kani ya. Untuk dari kedua benda ini, Mas Kani, mohon dipegang Mas Kani. Untuk dari kedua benda ini, yang sebelah kanan ini adalah taring jeleng. Sebelah kiri kuku terenggiling, kedua-duanya barang tersebut asli. Dan langka? Dan langka. Nah, sekarang dari keduanya ini kalau untuk Mas Kani, lebih unggul mana Mas Kani? Untuk ageman Mas Kani? Untuk ageman semua unggul semua. Taring jeleng juga bagus, kuku terenggiling juga lebih bagus, dan diburu banyak orang. Berarti kalau menurut saya, penilaian saya, ini lebih spesifik ke kuku terenggiling? Ke kuku terenggiling. Misalnya, hewannya juga sulit dicari, juga sulit diburu. Di samping itu kukunya jarang orang yang punya. Nangkapnya aja sudah sebuah. Nangkapnya juga sulit. Terenggilingnya... Dan barang langka. Nah, sekarang untuk teman-teman Sambatik di mana saja berada, mungkin kalau ada rasa dengan kedua benda yang dipegang sama Mas Kani ini. Di sebelah kiri adalah kuku terenggiling jaminan asli 100%. Dan di sebelah kanan adalah taring jeleng asli 100%. Harga, Mas Kani? Harga terjangkau. Nanti bisa langsung menghubungi lewat WA saja ya, Mas Alharga, Mas Kani ya? Iya, iya. Ya, biar intern ya, Mas Alharga ya? Iya, benar-benar. Mungkin bisa sebutkan nomor WA-nya, Mas Kani? Silahkan, Mas Kani. Siap-siap. 081946128885 Mas Kani? Mas Kani. Sudah cukup, Mas Kani? Sudah cukup. Oke guys, itu tadi penjelasan singkat mengenai kuku terenggiling yang asli dengan taring jeleng yang asli. Itu tadi penjelasan singkat yang rinci dari Mas Kani. Terima kasih sudah menonton video Sambatik. Terima kasih sudah menonton video Sambatik.